kalian pasti gak nyangka gue bakal bikin videonya lagi tapi ya welcome back gue sekarang main Minecraft lagi jadi gue udah main di versi 1.18 dan sekarang gue pengen main lagi ke map hardcore kita dan semoga sih karena pake versi baru map yang lama gak rusak ya oke so kita kembali lagi ke tempat yang seperti kemarin gue baru saya bikin rumah dan ya kaca gue juga baru selesai jadi 1 2 3 4 5 6 dan rumah gue udah jadi sekarang perlu atap gak sih kayaknya kita gak perlu atap ya gak apa-apa kalau gak salah kemarin misi kita tuh ada 4 ya nyari diamond terus bikin farm dan 2 lagi apa ya gue lupa intinya sih gue ingin melakukan misi itu lagi dan pertama gue sebenarnya pengen bikin farm sapi ya karena sapi itu setau gue itu makanan terbaik di Minecraft dan gue pengen bikin sapi jadi gue pengen bikin sapi gue itu jadi makanan gue namun sebelumnya gue butuh sapinya masalahnya kok oh itu gak ada sapi eh itu bukan sapi itu keledai gue butuh sapi mana sapi nah ini gak ada sapi oke jadi sebenarnya menarik sapi ke rumah kita itu agak susah karena ya mereka kan gak mau disuruh ya cuman gue punya ide jadi seperti yang kalian tau sapi itu kan suka makan padi ya jadi sebelum kita menggunakan mereka untuk jadi makanan kita kita ingin buat makanan dulu untuk mereka oleh karena itu gue bakalan nyari bibit padi caranya adalah ngancurin-ngancurin daun-daun ini nah ini ada 1 kita butuh lebih dari 1 oke sebenarnya gue gak butuh banyak banget sih gue cuma butuh beberapa aja biar gue bisa bikin padi sedikit jadi gue bakalan bikin farmnya dulu karena menurut gue itu ya hal yang terpenting jadi gue bikin wooden hoe dan ini sangat berguna jadi caranya adalah kita klik disini dan ini akan menjadi tanaman padi advancement made, a city place, that's great oke sambil menunggu tanaman ini tumbuh kita ingin lanjutkan dulu misi lainnya yaitu mencari diamond dan oleh karena itu kita akan main yang ke bawah lagi kemarin gue belum terlalu jauh mainnya jadi ya kita lanjutkan lagi aja dulu jujur aja mining itu rada-ada membosankan ya karena kita cuma ngancurin block doang sampai ke bawah jadi ya gue bakalan cut sampai gue ketemu sesuatu yang menarik oh great pickaxe gue rusak gue harus buat yang baru lagi minecraft juga lumayannya selin karena ya itu barang-barangnya cepat rusak dan itulah kenapa kita butuh mending dalam pickaxe kita advancement made, getting an upgrade sekarang gue punya stone pickaxe harusnya ini lebih kuat daripada pickaxe kayu tadi jadi ayo kita lanjut sebenarnya sih kalau misalkan kita mau nyari diamond atau nyari apa sih lebih cepetnya itu kita ke cave ya jadi gue pengen jalan-jalan dulu aja setau gue sih karena ada update baru cave itu jadi berubah ya cuman gue gak tau deh kalau misalkan pakai map yang lama cave ikut berubah juga atau enggak dan sekarang udah mau malem ya apa gue tidur dulu aja kali ya gak peduli gue tidur dulu aja gue takut mati soalnya belum ada senjata sama sekali you can sleep only at night or during thunderstorm gue gak peduli gue pengen tidur burun ayo nice kenapa tangan gue gitu ya kayak lagi pegang HP gitu oke sudah siang dan gue laper senjata sih tapi ya nggak apa deh gue bisa makan daging domba aja oke jadi kita lanjut tadi kemana oh ya kita pengen cari cave dulu biar kita bisa nemuin barang-barang di bawah tanah karena kalau kita lanjutin banding yang tadi kayaknya agak lama banget ya jadi kita ke cave yang kalau nggak saat ini gua nemu disini ya nah ya disini eh ini bukan cave oh ini dia cave oke ya kita bakalan apa itu oh itu creeper ya jadi creeper ini kalau misalkan kalian terlalu dekat dengan dia dia bakal meledak kalau mau apa gue pengen jam meledaknya disini aja oke terima kasih kayaknya bisa ngancurin torch gua tapi ya nggak apa-apa deh daripada gue matikan apakah ada suatu disitu oh iya pada uh gua kabur gua kabur gua nggak punya senjata udah 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 jangan serang gua gua pengen kabur oke kita cuma punya satu call doang kayaknya itu nggak cukup jadi ya apa gua lanjut mainnya tadi aja kali ya karena kayaknya itu lebih aman walaupun gua gua susah dapetnya tapi gua kan bukan pu** sih gua kan bisa dapetin semuanya gua nggak takut sama skeleton yaudahlah kita serang yuk gua butuh senjata lebih bagus lagi bentar ya Minecraft game gampang masalah kalian harus tahu juga apa yang harus kalian buat di kalau misalkan kayak gini kita akan buat stone axe kalau kalian nggak tahu kenapa gua nggak bikin stone sword aja itu karena demagenya stone axe itu lebih gede daripada stone sword ntar gua jelasin mau apa tapi ya intinya gua pengen ngebunuh skeleton tadi dulu baru kita lanjut tadi dimana cave-nya ini ya ini dia eh bukan ini cave yang berbeda tapi kayaknya ini lebih bagus daripada yang tadi jadi ya gue coba aja dulu oh s**t eh 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 kita keluar sini kita kita bantemnya jangan dibawa tanah ya kita keluar aja dulu keeper yap-yap kesini dulu mm-hmm ya sini aja sini dulu jangan takut ayo sini sini ya ha 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 dan mudah mudah dong oke ya udah kalau kamu kamu belak aku bunuh aja sekarang kita bunuh skeleton tadi nah easy oke sekarang kita udah nemu cave yang sedikit aman daripada tadi dan ada iron jadi kita lanjutin dulu ironnya oke gua cuma dapet 7 iron doang itu nggak cukup tapi ya semoga kita dapet yang lebih banyak lagi dan tadi call-nya audition oke karena kita udah punya call kita bakal bikin torch lagi dan kita akan lanjut ke bawah tanah sebentar nih lanjutkan semoga enggak ada apa-apa di sini ada creeper ada skeleton dan ada spider gua ngambuh belok ke situ gua kesini aja kita main santai aja dulu sebentar gua ada ide gimana cara ngelain mereka tapi gua harus ke rumah dulu dan Oh tidak sebelumnya sudah melihat kita ya sebagai kita lari dulu dan ayo kita pulang ke rumah dulu ini apa aku belum pernah lihat blok ini apa ini roll copper Hah untuk apa itu aku enggak tahu maaf guys aku terakhir main tahun 2016 jadi mungkin tak kita tahu fungsinya apaan jadi ya kita cari tahu dulu aja for now gua pengen pulang ke rumah dulu matahari masih diatas kan Oke berarti belum malam juga penasaran apakah itu portal karena kalau misalkan itu portal harusnya ada cara untuk nyalain lagi kan Oh ya gua juga takut benda-benda gua hilang jadi ayo kita bikin chest dulu so gua bakal taruh kopernya dan gua naruh semua barang yang gua enggak butuh jadi yang apa-apa dan Oh ya ide gua jadi jadi sebenarnya kalau misalkan kalian tahu kalau misalkan kita bikin kayak gini itu akan membentuk shield dan katanya sih ya ini berguna banget kalau misalkan lagi berantem karena apapun bisa elak sama ini apa sih istilahnya bukan di elak ditangkis ya betul ditangkis gua agak kesesahan melawan skeleton harusnya sih dengan shield ini gua jadi lebih ya seadanya bisa melawan dia lah lebih berani gua masih lapar gua butuh makanan kan Apakah tadi udah selesai padinya karena kalau udah gue pengen tarik sapinya belum eh oke gua bakalan bunuh domba lebih banyak lagi maaf ya tapi gua nggak makanan gua lapar banget gua bisa sih bunuh ayam jadi ya oke lah nggak apa-apa Oh tidak aku udah kelaparan karena kita masak dulu makanan kita ya biar kita bisa makan ayo kita buat aritx yes I guess gue sebenarnya nggak tahu sih kenapa gua craft aritx karena ya gua aja belum ketemu diamond gitu kan ngapain gua bikin ini tapi ya kita nggak akan tahu apa yang terjadikan ini kan Minecraft jadi ya gua main aman aja Oh iya dari di iron nugget tadi gue juga bisa bikin iron inget lagi jadi kita bisa bikin sepatu ore sekarang gua punya sepatu gua emang paling keren apakah sudah malam karena kalau udah malam gua beneran mau coba ngelawan musuh-musuh pakai shield harusnya sih gua bisa ngelawan mereka semua gua kan bukan pukusi bisa dong sekarang gue pengen baik dulu ke tempat yang tadi gua pengen bukti ke kalian kalau shield ini tuh berguna banget jadi gua bakalan balik ke kev ini dan kita akan bunuh skeleton yang tadi kita temukan tadi belok kiri ya Yap harusnya sih ada Hah sekarang nggak ada giliran gua pengen pengen lawan orang yang kagak ada mana sih beneran gila mereka semua ya Alhamdulillah sih cuman ya gua pengen bukti ke viewers gua tapi ya udahlah apa-apa gua mainin dulu aja gua penasaran sebenernya sih di dunia asli itu gua sedalam ini kasih kayak kalau di Minecraft kan gua hanya kan kayak berhubungan sama semuanya gitu kan terus dalam banget sampai ke bawah tanah di dunia sih gitu juga sih karena kalau gitu ya bisa aja ada orang kurba yang ngumpet disitu kan Oke jadi harusnya gua keluar dari gua ini udah malam hari jadi ayo kita berpertarung di malam pertama kita kok suaranya kayak seksual banget ya Oke udah malam hari dimana kau monster biar aku bisa ngelawannya Oh tidak itu ini dia Oke ini dia jadi ada skeleton dan dia nggak bisa demik aku kan opopsi aku bakal mati sebenarnya ya aku bakal mati aku kabur aja kabur kabur banyak banget monster di belakang gua gua nggak terus ngapain dan ada Enderman disitu gua nggak boleh karena sana juga Oke gua takut karena gua bisa aja mati kalau kayak gini jadi ya gimana cara gua pulang ya rumah gua monster banyak banget tuh situ ada zombie datangin gua idahlah kita bunuh satu-satu aja semoga mereka selamat tinggi datang kamu semua sini Ayo satu-satu baris dulu ya yang rapih ya pengen gua bunuh semua udah makan lagi sih ada sih dengan satu doang Oke demi kenyamanan dan keselamatan gua gua mingin bunuh kamu ya karena gua butuh makan maaf maaf Oh tidak gue bisa makan ayam dan gua keracunan sekarang nyawa gua gua bakalan turun bukan nyawa sih tingkat kelaparan gua bakalan naik oke aku harusnya udah aman ya kan aku bisa pulang ke rumah kan oke harusnya udah aman jadi pengen masuk ke rumah dulu biar bisa tidur dengan tenang cep aku bisa tidur jadi tadi di depan rumah gua ada skeleton dan harusnya kalau udah siang hari mereka kebakar ya ya kan yep terus kali selamat menikmati matahari ini namanya sunbathing guys sangat sehat untuk kehidupan kita kita harus sunbat setiap hari kali mati aja ya ini juga Oh nevermind dia udah mati duluan kalau boleh mati gak Oke makasih sekarang tadi kita mau ngapain ya Oh iya sebenarnya gua nggak tahu mau ngapain lagi sih gua tadi misinya ya mencari diamond kalau enggak bikin tenakan sapi masalahnya ya sampai sekarang padi gua belum jadi jadi ya gua bahkan lanjut mining lagi sebentar harusnya kalau misalkan gua udah selesai padi tadi udah tumbuh jadi gua bisa selesai bikinin pertenakan sapinya untuk sekarang gua pengen mainin dulu ya Hai Oke gua dengar ada suara air di sebelah sini jadi semoga aja di sini ada gua ya Upsi px aku rusak jadilah kita ke atas lagi ini bakal melalakannya kita harus ke atas lagi buat bikin px habis itu kebawah lagi terus ke atas lagi kebawah lagi capek emang Minecraft ya wait a minute gua udah bikin ada px ngapain gua ke atas lagi ya ini dia seperti yang gua bilang tadi kita nggak tahu kapan kita butuh air px kita seperti sekarang nih akhirnya gua pakai kan Ups ada iron Oke gue juga dengar suara skeleton di sebelah sini jadi ya mungkin gua harus lebih berhati-hati dan melihat bagaimana gua lagi kelaparan sebaiknya kita ke rumah dulu ya masak makanan dulu baru kita lanjut ke sini lagi Oh ya mungkin kalian mendengar suara gua lebih semangat daripada video yang kemarin itu karena sekarang gua rekamnya lagi siang hari kalau kemarin gua rekamnya lagi malam hari pas lagi rumah nggak ada siapa-siapa sekarang gua udah dapet izin untuk ngerekam video jadi ya gua merasa lebih nyaman aja mungkin untuk ngomong keras-keras kayak gini gua pengen kembali lagi ke padi kita harusnya yap padi kita udah ada yang jadi sekarang kita akan membuat pertanakan sapi jadi gua nggak tahu kenapa tapi sapi suka banget sama benda yang gua lagi pegang ini ini mereka tuh mau ngikutin kita kalau misalkan kita ada megang ini tangan kita dan itu sering digunakan orang untuk menarik sapi ke arah rumahnya biar nanti terbentuk pertanakan sapi dan pertanakan sapi itu emang paling bagus karena sapi itu makanan itu lebih lebih enak daripada makanan lain kan gua bukan vegetarian jadi ya gua bisa ngomong gitu Halo sapi mana kau itu ya Ayo datang ke sini yuk aku punya surprise buat kalian Ayo dong peka dong Ayo iya iya semua ikutin gua Oke emang suatu penglihatan yang aneh ya gua dikejar sama empat sapi tapi ya memang ini yang mau gua lakukan opsi gua jatuh sebagai gua nggak bisa Ayo ikut sini semuanya lompat betul-betul datang ke arah rumah kita yaitu di depan Ayo Ayo kamu kesusahan Hei Ayo sini aku aku bantuin deh ya lompat semua yuk masih sebentar lagi kita akan sampai bentar lagi sampai Ayo sapi eh kamu kamu nggak boleh kabur ya kamu kira kamu bisa kabur ha Ayo sini ikutin aku dulu eh yuk ya kamu disini ikutin aku aku jalan sepelan-pelan juga biar mereka enggak tuh biar nggak kayak gitu eh Ayo dong ah sahamat ya Nisam aja kayak lagi megang bayi terus disuruh diem mereka tuh nggak mau diem ya mereka jalan-jalan mulu baris kayak tentara ya siap gerak lurus kedepan gerak setelah gua bisa bikin pertanakan dengan cara bikin pagar dan semacamnya masalahnya gua males jadi ya gua bikin lobang aja ini lobangnya lumayan buat kita karena kita bisa ngasih makan mereka tapi mereka nggak bisa kabur Yap kalian dua masuk masuk juga ayo ayo masuk aja dulu dan kamu juga masuk kayak masuk ya sebentar aku ingin menunjukkan kalian sesuatu hal yang keren Oke jadi untuk ini gua bikin bone meal dari skeleton tadi dan gue ingin tunjukkan sesuatu jadi ya sekarang gue punya dua width dan seperti yang akan kalian nanti akan ada suatu hal keren terjadi UC Minecraft itu game yang sangat edukatif ya mempelajari kita tentang hal-hal terjadi dalam kehidupan nyata kita dan salah satu hal yang terjadi dalam kehidupan nyata kita adalah reproduksi jadi kalau misalkan kita ngasih makanan ke sapi satu lalu kita kasih manakan dengan sapi dua mereka akan menciuman lalu keluar anak advancement mage the parrots and the bats kalau nggak salah itu aslinya the birds and the beasts tapi ya I guess Minecraft nggak mau pakai bahasa sih ya Oke jadi sekarang kalian pahamkan kenapa gua tadi butuh sawah tadi itu karena gua bakal bikin padi yang banyak jadi gua bisa mengembang biakan mereka semua jadi bahkan terbentuk petanakan sapi yang besar biar gua bisa bunuh mereka untuk makan jadi itu yang bahkan gua lakukan sampai akhir season ini yaitu ngasih makan sapi dan bunuh anak mereka jadi ya gua rasa sampai situ aja dulu gua sebenarnya agak kecapean hari ini mungkin nanti besok gua bakalan lanjut namain diamond lagi dan gua janji gua bakalan gedein petanakan ini tapi itu sekarang lubang aja nggak apa-apa ya jadi ya itu aja buat hari ini terima kasih udah nonton seperti video kemarin kalian kalau nggak mau subscribe nggak apa-apa dan kalau mau disek juga nggak apa-apa gua nggak maksa kalian dan oke goodbye